IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sahabat IMPACT FAMILY Saudara-saudara Kalau membicarakan tentang Menyangkal diri Memikul salib Setiap hari dan Mengikut Yesus Hmm kelihatannya Sulit atau mudah Pada umumnya orang mengatakan Sulit itu sebabnya tidak banyak orang Yang mau melayani Tuhan Apalagi sepenuh waktu Yang menjadi misionaris Meninggalkan Negerinya lalu ke Negeri lain Belum dia Dibully, dihina mungkin Dianiaya juga Ke negeri lain Namun Orang-orang yang sudah Menyerahkan diri Mau Sudah komitmen Mau menyakal diri Memikul salibnya setiap hari Saudara orang-orang yang Luar biasa Orang-orang itu Sungguh-sungguh Komitmennya Sulit Sulit untuk Kita Cerna Ya Ya Banyak orang Menyerahkan diri Menjadi hamba Tuhan Melayani di kota-kota besar Melayani Itu Ya Cukup menyangkal diri Tetapi Tidak Se Berat Orang-orang Yang menjadi Misionaris Pergi ke daerah-daerah Yang Asing Bukan negerinya Atau bukan Tempat Lahir Ketempat Ya Ada Petir Tapi Kita Lanjutkan Nah Saudara Kalau yang Di dalam Alkitab Banyak contohnya Ya Mungkin Saudara pikir Itu kan Rasul Itu kan Orang-orang Yang sudah Dipilih Tuhan Tapi Orang yang Sehari-hari Hidup sehari-hari Juga Banyak Loh Ya Dulu Murid Lulusan Dari Seminari Dimana Saya mengajar Seorang Wanita Menikah Dengan Seorang Dokter Dan Dokter Ini Entah Dipengaruhi Oleh Istrinya Atau Memang Dia Sendiri Yang Berkomitmen Dia Sudah Mendapatkan Spesialis Tadinya Belum Akhirnya Mendapatkan Spesialis Dan Dia Melayani Di Papua Tinggalnya Di Sentani Sentani Itu Lumayan Agak Kota Tetapi Pelayanannya Pergi Ke Gunung-gunung Sudah Di Papua Itu Banyak Sekali Gunung Dan Kalau Pergi Dan Setelah Tempat Ke Tempat Lain Itu Gunung-gunung Dan Waktu Itu Belum Ada Jalan Tol Yang Dibamun Oleh Jokowi Kalau Dia Mau Pergi Ke Satu Daerah Pelayanan Melewati Gunung Yang Terjal Dan Jalanannya Itu Hanya Seperti Jalanan Setapak Kalau Dia Salah Kurang Hati-hati Masuk Kejuran Ke Gunung Yang Tinggi Nah Istrinya Menceritakan Pada Waktu Saya Berkunjung Ke Rumahnya Di Rumahnya Itu Ada Banyak Anak-anak Yang Tidur Di Ruang Tamunya Dan Saya Tanya Siapa Mereka Mereka Anak-anak Yang Sedang Sakit Yang Dirawat Oleh Suaminya Dia Menolong Memberi Makan Dan Lain-lainnya Tetapi Setiap Minggu Mereka Pergi Ke Satu Daerah Disitu Mereka Mengajar Mengajar Salistum Mengajar Anak-anak Di Daerah Itu Dan Juga Menolong Orang-orang Yang Sedang Sakit Mereka Kalau Tidak Ada rumah Sakit Disitu Kalau Mereka Harus Dirawat Dibawa Ulang Itu Saya Kesana Sudah Lebih Dari 10 Tahun Yang Lalu Namun Sampai Sekarang Mereka Masih Melayani Disana Itu Benar Menyangkal Diri Kalau Dia Di Jawa Dia Orang Asal Bandung Kalau Dia Di Bandung Mungkin Sudah Menjadi Kaya Raya Karena Dokter Spesialis Itu Penghasilannya Banyak Dan Dia Lebih Besar Daripada Dokter Umum Penghasilannya Tentunya Nah Itulah Penyangkalan Diri Mengipul Salibnya Tiap Hari Sudah Jadi Bukan Sekali 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 Mungkin Mereka Cuti Tetapi Kehidupannya Sehari Dia Ada Disana Dan Tidak Memikirkan Kehidupan Dirinya Tidak Memikirkan Apakah Dia Mendapat Banyak Uang Dan Lain Tapi Yang Dia Pikirkan Menjadi Murid Yesus Pengikut Yesus Dia Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Yesus Yesus Meninggalkan Surga Datang Kedunia Menjadi Manusia Bahkan Menjadi Seperti Hamba Yang Merendahkan Diri Merendahkan Diri Banget Melupakan Siapa Dia Anak Allah Dari Surga Turun Ke Dunia Nah Kalau Sekarang Ini Orang Orang Dari Kota Pun Dia Mau Pergi Ke Daerah Bahkan Ada Yang Keluar Negeri Ada Yang Kemana Saja Untuk Mengikut Yesus Menyerahkan Dirinya Menghapus Ke Akuannya Menyangkal Diri Dan Apapun Kesulitan Apapun Dia Jalani Itulah Memikul salibnya Setiap hari Dan Mengikut Yesus Tetap Setia Sampai Akhir Hidupnya Mari Kita Berdoa Dan Mendoakan Orang-orang Yang Sudah Menyangkal Dirinya Memikul Salib Dan Mengikut Tuhan Melajani Di Tuhan Alah Bapak Kami Yang Di Surga Terima Kasih Tuhan Karena Ada Orang-orang Yang Relah Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikut Engkau Sehingga Kami Dapat Mendengarkan Berita Kesukaan Kami Dapat Mendengarkan Berita Keselamatan Terima Kasih Tuhan Pada Saat Ini Kami Ingin Mendoakan Mereka Tuhan Baik Yang Di Daerah Daerah Terpencil Baik Yang Di Luar Negeri Baik Mereka Yang Dimana Sejam Mereka Berada Tuhan Karena Mereka Sudah Menyerahkan Hidup Untuk Melayani Engkau Kiranya Engkau Hindungi Mereka Sertai Mereka Berilah Mereka Kecukupan Makan Berilah Mereka Kecukupan Apa Yang Mereka Butuhkan Terutama Tuhan Tuhan Sertai Mereka Agar Mereka Tidak Burn Out Tetap Setia Mengikut Engkau Dan Mereka Dapat Memberikan Yang Terbaik Biarlah Tuhan Kami Juga Tuhan Orang Yang Sedang Merenungkan Firman Mu Ini Orang Yang Setia Merenungkan Tuhan Supaya Mereka Juga Merelakan Dirinya Atau Keluarganya Jika Mereka Mau Menyangka Diri Memikul Sakrip Dan Mengikut Engkau Mau Menjadi Hambamu Mau Melayani Di Daerah Daerah Tuhan Berkati Tuhan Berikan Mereka Keteguhan Hati Supaya Mereka Sungguh Sungguh Dapat Menyerahkan Diri Dan Membayar Harga Yang Mereka Harus Tanggung Karena Engkau Yang Sudah Memberikan Yang Terbesar Bagi Mereka Memberikan Kehidupan Yesus Kristus Sampai Dia Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Umat Manusia Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Karena Kami Berdoa Dan Menyampaikan Permohonan Yang Dekam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Amin Minkan Sudara-sudara Tuhan Berkati Sampai Berjumpa Pula Ciao Impact Impact Family Impacting The World Through Healthy Family